Intro Pamsu Akarsa harus lebih diperaktifkan dalam mewujudkan keamanan ketertiban masyarakat jadi kami hidupkan kembali itu adalah pernyataan Bapak Kapolik kita yang baru nih Pak Listio Sigit saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Komisi 3 DPR RIHR ya jadi Pamsu Akarsa itu adalah singkatan dari Pasukan Pengamanan Masyarakat Suakarsa pada masa Orde Baru jadi mereka adalah sebuah organ paramiliter yang dibentuk militer untuk membendung aksi demonstrasi mahasiswa pada saat itu Pak yang sempat rame itu berarti ya bener-bener jadi agak takut ya Pak sebenernya sih kalau kata polisi nih akhirnya kalau kata polisi Pamsu Akarsa yang sekarang itu bakalan beda banget sama yang dulu segala bentuk aktivitasnya itu maupun operasionalnya nanti bakalan dikoordinasi dan diawasi oleh aparat kepolisian jadi ya mereka gak bakalan bisa tuh semena-mena atau berjalan sendiri tanpa pengawasan aparat hukum ya kalau dalam hal ini sih polisi ya udah pasti oh jadi berarti nanti polisi itu ngelibatin masyarakat yang peduli sama keamanan dan ketertiban ya betul ya betul sekali nah nih contohnya itu kayak satpam di lingkungan perumahan terus ada hansip juga sama pecalang yang ada di Bali itu betul nah nanti mereka tuh bakalan dilatih dan dididik oleh polisi sendiri biar SOPnya itu sesuai dan gak sembarangan nah yang paling bikin beda lagi tau gak herapan apa tuh warna saragang satpam itu bakal berubah jadi warna coklat jadi nanti gak ada lagi warna biru, putih nah semua bakal jadi warna coklat dan punya pangkat kayak polisi oh oke dan kalau aku baca lagi nih ternyata di dalam aturan yang baru itu satpam juga bisa diisi orang yang latar belakangnya purnawirawan TNI atau polisi berarti nanti yang pensiun-pensiun bisa jadi satpam atau jadi yang gini ya nah tapi kebijakan ini sebenarnya banyak pro kontranya juga nih karena tadi kita waktu ngobrol aja wah ini Orde Baru benar sekali iya kan nah salah satunya ini dari Direktur Lokatara itu Pak Haris yang bilang bikin Pamswakarsa itu sama aja kayak balik lagi ke zaman Orde Baru nah hal ini juga bagi dia sebagai bentuk kegagalan negara dalam menjaga keamanan di lingkungan masyarakat nah emang sih kalau kita lihat dari sejarahnya ya dulu tuh ya dulu tapi memang Pamswakarsa ini banyak diperintah untuk bentrok dengan kelompok masyarakat lainnya contoh kasus yang paling banyak diperdebatkan itu adalah tragedi Semanggi tau kan tau ya sampai sekarang pun belum kelar juga betul nah kalau kata kontras nih ya kalau kata kontras FPI itu adalah organisasi yang muncul akibat Pamswakarsa tapi pihak FPI-nya sendiri juga membantah hal tersebut ya kita gak tau ya mana yang bener mana yang salah kita mah positive thinking aja dulu positive thinking aja dulu walaupun pikirannya nih masih negatif-negatif terus ya ya karena ada Orde-Orde Baru-Orde Baru nah semoga aja ini emang beneran beda ya dari yang kemarin-kemarin atau dari Orde Baru karena udah 2021 coy duh 2021 masih aja masa mau balik GX1998 ya gak sih masa mau balik lagi sesuai dengan target pemerintah aja kita kan mau revolusi 4.0 masa mau Orde Baru 4.0 mereka mah lagi dong kayak dulu aduh takut guys takut deh yudah 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 terima kasih